Seperti yang saya mention sebelumnya, pas kita di telpon, kita launching bumbu Indonesia itu, seasoning itu. Dan itu juga membantu karena mereka gak perlu datang ke restoran tapi masih bisa merasakan rasa Indonesia dengan bumbu yang saya jual itu. Jadi kadang mereka beli bumbu dan mereka cooking di rumahnya. Terus mereka kirim foto, oh saya masak ini dengan bumbu putih, saya masak ini dengan bumbu merah, oh bagus, saya bilang gitu. Jadi mereka tetap ada connect dengan kita. Dan thank you support from the local, it's, ya, local support. Karena kita gak bisa ngandalin turis sekarang kan, Hollywood, city, dulunya kita banyak orang Kanada yang ke ini, ke downtown Hollywood. Tapi karena pandemik segala macam, turis kurang tapi local support benar-benar membantu kita. Itu yang membuat, apa, Krakatau ini sedikit, ya, bukan hanya sekedar bertahan, bahkan sudah sedikit expansion ya dengan membuat bumbu-bumbu gitu. Iya, karena memang dari awal memang kita sudah rencanakan, even sebelum pandemik ya, kita memang itu saya rencana sih, traveling around Indonesia, explore more about Indonesian food, but still related to food. Salah satunya, kalau memang masih punya restoran kan rada ribet lah, sampai kita menemukan orang yang benar-benar bisa dipercaya untuk ke running restoran. Maka saya bilang, oke, let's do a seasoning, but then we have freedom to go around Indonesia, dan kita bisa bawa seasoning recipe itu kembali ke ini, ke Amerika. Dan kita bisa promote Indonesia, karena kita banyak sekali, ini apa ya, taste, yang bisa kita offer ke American market. Ya, I mean, rasa apa ya, menu, or taste, or, how do I say, makanan yang kita offer di restoran itu, di restoran Krakatoa itu, just secuil, secuil rasa Indonesia. Dan kita masih punya banyak, saya bilang gitu, let's go back to Indonesia, explore, and bring back all of the taste here, and then let's promote Indonesian food. Ya, memang dari awal kita rencananya kayak gitu sih, setelah beberapa tahun kita di dunia restoran ini, terus saya bilang, I think we need to change our, apa ya, propose. Tujuan kita bagaimana ke depan, karena saya gak bakal di restoran bisnis sampai tuir kan, aduh. Seperti itu mbak, ya Alhamdulillah, support dari lokal, ya pokoknya niatnya bagus, nanti yang kasih reward yang di atas. Mas, that's it, saya bilang. Kalau memang jalan kita benar, tujuan kita bagus, ya terserah antara Tuhan yang nentuin gitu. Dan so far, we are still here, almost 7 years, 6 years, ya. Iya. Mas, mas Mois disana dikenal namanya sebagai Mois Abe gitu ya? Abe, Abe. Abe. Gak ada kaitannya dengan Shinzo Abe? Perhaps. Kata dari Jepang. Ya, perhaps. Saya dulu sempat tinggal di Jepang 2 tahun. Saya kerja di Jepang 2 tahun. Jadi, karena nama saya itu benar-benar panjang, dan very menakutkan ya, kalau orang-orang sini ya, namanya Watson. Jadi, or even di Jepang mereka panggil saya, oke, Abe, that's easier. So, oke, then it's become my name now, Abe. Jadi, nama mas sebenarnya siapa mas? Oke, tengdengdeng. Mari kita dengarkan nama saya.